Oke, hello guys, selamat datang kembali di channel The Crush Pada kali ini kita akan kembali bermain Minecraft Foguit Edition Pada video kali ini kita akan membahas addon lagi, yaitu addon bernama DeltaBot Addon ini bisa memperbunah kita untuk survival, addon ini bisa kita team Untuk baru yang baru gabung, silahkan klik tombol like, comment, and subscribe Supaya channel ini terus berkembang dan selalu memberikan addon-addon terbaik, terbaru, dan unik Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke addon-nya, let's go, enjoy with this video Intro Intro Oke, untuk menggunakan addon ini, kita perlu mengaktifkan resource-fake DeltaBot Dengan ph-fure-fake DeltaBot Nah, jangan lupa untuk aktifkan ke game, experimental, holiday creator fitur aktifkan, additional modding, upcoming creator, and enable game test from work, kalian aktifkan Oke, disini terdapat 3 bots yang bisa kalian crafting Untuk yang pertama, kita akan membuka creating table Untuk loceknya, kalian bisa lihat disini Yaitu dengan stone, iron lock, iron ingot, redstone Kalian bisa membuat DeltaBot Katakan disini Untuk aktifkannya, kita perlu Menekannya menggunakan iron ingot Maka akan seperti I Untuk menjinakkan atau menjadi milik kita, kita memberikannya dengan iron ingot Kemana pun kita pergi, dia pasti akan mengikuti kita Jika kita memukul mob, maka dia juga akan menyerang mob tersebut Robot ini mirip seperti Wolf Jika Wolf, kita tem menggunakan bone Sedangkan board ini, kita tem menggunakan iron ingot Board ini akan terus menyerang mob, sampai mob tersebut mati Atau sebaliknya, dia yang akan mati Oke, untuk board clipnya, kalian bisa lihat sendiri untuk resepnya Sama seperti, board yang pertama Untuk mengaktifkannya, kita perlu memukulnya menggunakan iron ingot Dan mengetemnya menggunakan iron ingot juga Board ini memiliki fungsi sebagai Pertahanan kita, atau melindungi kita Sama seperti board yang pertama, tapi ini lebih kuat dari board sebelumnya Setelah pukul, mob tersebut akan langsung mati Tergantung dari health yang di... Health yang di... Aduh apa sih yang ngomong Tergantung apa yang nyawa yang dimiliki mob tersebut Ini kita akan mencoba ke Ravager Apakah berhasil dia bunuh Kita lihat Seperti apa sih kekuatan dari board yang satu ini Board pertama Red War berwarna merah Apakah dia akan mati Atau Ravager nya mati Oh, ternyata tidak Board tersebut mati Dan dia drop sebuah dua buah iron ingot Kita coba lagi Untuk membunuh satu Ravager Kita perlu menggunakan Dua board warna merah ini Teman-teman Board ini sangat berguna Untuk melindungi dari kita Dari serangan serangan mob jahat Tidak anak kecil Tapi dia memiliki kekuatan yang sangat kuat Oke, selanjutnya kita ke board yang terakhir Board ini sangat sungguh berguna bagi saya Sangat spesial Board ini sangat-sangat berguna Untuk membantu kita main Atau menambah Teman-teman Kita coba kali-gali ke bawah dulu Untuk Mengetes Robot ini Kita coba gali sampai Kedalam Sampai mencapai Apa ya Dripstone Dripstone apa itu namanya Aduh lupa Kita langsung ke bawah saja Eh, ini Enggak tahu apa namanya Lupa Oke, kita coba gali Kita akan crafting dia Kita tekan Drafting table Sama seperti Board pertama Dan kedua Kita hanya perlu mengganti Iron Ingat di sebelah kanan Menggunakan Diamond Pixx Nah teman-teman Nah guys Seperti ini dia Maka jadilah Board miner Kita bersihkan Laboratory dulu Kita lanjutkan Kita coba Aktifkan Board miner Kita pukul menggunakan Iron Ingat Dan kita Temp Temp Dan keluar Love Love Untuk mengaktifkannya Atau untuk membuat Dia bekerja Kita perlu menggunakan Iron Pixx Kita arahkan ke Boardnya Maka akan Ada baca Mainer Lihat Dia langsung Membuat ruangan Seperti Sekitar 10x10 Dan Oror Tidak akan Hancur Hanya batu-batu Yang hancur Kita gunakan Night Vision Lihat Ini sangat memudahkan Kita untuk mencari Oror yang kita perlukan Seperti diamond Emerald Iron Dan gold Disini Block-block war Tidak akan Hancur Board ini juga Memiliki Coudon 20 detik Jika kita Sudah menggunakannya Maka Tidak bisa Degunakan lagi Sampai 20 detik Kita tunggu Kita tunggu Nah Akan kembali Ada tulisan Magma Maka Dia kembali Aktif Bisa Lihat Untuk Stone yang Tidak hancur Ini Kemungkinan Ada Silverfish Ya teman-teman Kita coba Pergi ke nether Untuk Mencoba Mencari Nedrin Oke Kita sudah Sampai Di nether Kita akan Kembali Kita akan Menggali Disini Sudah Di ketinggian Y12 Kita akan Buat ruang Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati